PENGAKUAN BOCAH THAILEN TENTANG APA YANG TERJADI KETIKA MEREKA TERJEBAK DALAM GUA Ayah dari salah satu bocah Thailand yang terjebak di gua Tam Luong menuturkan ke-12 anak dan pelatihnya itu tadinya hanya berencana bertualang selama 1 jam di dalam gua. Tapi rupanya nasib berkata lain, banjir bandang akibat hujan membuat mereka terperangkap dalam gua selama lebih dari 2 pekan. Kedua belas bocah dan pelatihnya itu selasa lalu akhirnya bisa dikeluarkan seluruhnya lewat operasi penyelamatan selama 3 hari dipimpin angkatan laut Thailand dan dibantu tim penyelam. Internasional Mereka pergi ke gua Tam Luong di Provinsi Chiang Rai, sebelah utara Thailand pada tanggal 23 Juni setelah berlatih sepak bola. Ketika itulah hujan mengguyur kawasan gua. Dia bilang setelah mereka selesai latihan mereka akan bermain ke gua. Mereka bilang paling hanya satu jam, kata Ban Pot Koncam. Ayah dari kapten tim sepak bola Mova berusia 13 tahun kepada media. Seperti dilansir laman channel News Asia, Jumat, 13.07. Ketika di dalam gua di luar hujan deras dan air banjir memenuhi terowongan. Dan orang-orang pergi keluar, kata Ban Pot. Dua penyelam Inggris menemukan kedua belas bocah dan pelatihnya itu sedang berjongkok di gundukan gua. Berlumpur di dalam sebuah celah terowongan beberapa kilometer dari mulut gua. Sembilan hari setelah mereka masuk ke gua. Masalah kemudian menjadi persoalan bagaimana mengeluarkan mereka di tengah kondisi air yang memenuhi terowongan gua. Bocah berusia 11 hingga 16 tahun itu harus menyelam untuk memulai perjuangan mereka keluar dari. Gua lalu masuk ke dalam kantong plastik seperti tandu untuk diusung melewati dinding curam. Cela berbatu, dan diikat di atas kepala. Warga Thailand menganggap pelatih mereka, Eka Paul Chantawong, atau Akrab dikenal X. Sebagai pahlawan karena sudah menjaga anak-anak di masa sulit. Mereka cuma duduk diam tidak melakukan apapun karena situasi gelap. Kata Ban Pot menirukan penuturan anaknya yang masih dirawat di rumah sakit. Saat mereka lapar, pelatih Eka akan menyalakan senter untuk melihat kondisi stalaktit di atas. Mereka, kata dia, dia menyuruh anak-anak itu meminum tetesan air dari stalaktit. Mereka kini sudah dirawat di rumah sakit dan belum boleh keluar sampai sekurangnya satu pekan. Kondisi mereka membaik, keluarga kini bisa mengunjungi mereka dari jarak dekat. Kata pengawas dari Kementerian Kesehatan, Tong Chai Let Kewilai Rata Napol. Operasi penyelamatan ini menjadi sorotan dunia dan kisahnya menarik produser Hollywood untuk mengangkatnya ke layar lebar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!